selamat menikmati selamat menikmati jadi pada hari ini kita seperti biasa mau mau review raket nah raket yang akan saya review adalah raket apak tapi raket apak inilah raket keluaran lama jadi raket apak ini raket apak speed power dual 100 oke guys kita bahas dari gagangnya seperti biasa dari gagangnya dia sudah 4G jadi 4G itu sudah kecil sudah pas di genggaman tangan jika kalian ingin menambahkan hand grip pada gagang ini kalian tambahkan yang tipis saja jangan yang tebel-tebel akunat kebesaran oke guys mungkin ya di gagang kita langsung ke batangnya ya batangnya disini sangat sangat lentur fleksibel ya jadi raket ini adalah raket untuk mengolah bola jadi yang biasa suka bertahan sehingga mau ngolah-ngolah bola ya bola drop shot flashing flashing atau ini buat bola lu juga bagus dan raket ini untuk yang mempunyai power yang mungkin kekuatan angle nya kurang lah ya jadi raket ini untuk membantu kalian ya begitu untuk membantu power kalian nah dari beratnya disini sekitar 82 plus 2 gram dan tingkat kesimbangannya 290 plus 3 mili dan fleksibelnya 9,5 dan untuk panjangnya 67,2 maksimal tarikan atau untuk senarnya disini 38 lbs gila berlaku enteng banget ya tapi tarikannya bisa sampai 38 lbs tapi kalau untuk saran ya jangan sampai kalian menarik lebih dari 30 takutnya apa? boros senar karena hari segera raket tarikannya kencang, senarnya kencang itu biasanya boros senarnya guys gampang udah putus sayang duitnya guys buat beli senar terus mending kalau sebulan sekali sebulan bisa 3 kali, 4 kali ya bonjrot kalian duitnya dan raket ini terbilang murah, meriah dan aman buat kantong jadi sekitaran 400an lah ya pokoknya di bawah 400 bisa di atas 400 karena biasanya toko-toko online atau toko-toko spot biasanya menjual harga yang berbeda-beda nah kalian bisa cek sendiri-sendiri ya guys saya hanya mempromosikan saja dan ingin mereview sedikit buat kalian yang pemula yang ingin mencari raket apa apa raket merek lain, merek apa ya kalian sebenarnya harus tahu spesifikasinya dulu jika kalian belum melihat raketnya kalian harus mengetahui spesifikasinya dulu ini tipenya buat apa, tipenya buat apa kalian sesuaikan tipe permainan kalian seperti biasa jangan beli raket yang bukan tipe permainan kalian biasanya mengolah bola kalian beli raket yang kepalanya berat nah itu salah kalian bisa capek karena raket yang kepalanya berat biasanya untuk yang mempunyai daya apa maksudnya power yang kuat jadi ankle yang kuat nah kalau raket yang enteng seperti ini 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 kalau kalian ankle yang sudah bagus sudah kuat ini sangat mudah sekali untuk mengolah bola jadi untuk placing bola depannya bulan depan nih terus drive drive makanya kalian latihan terus drive dan jika bola-bola bawah ini enteng sekali enak sekali guys dan apalagi kalau untuk bola log ini ya ini kalau untuk log bagus tapi kalau untuk semes untuk semes itu walaupun power kita besar ya tapi kayaknya daya tahan pukul apa untuk kekuatan pukulannya itu kayaknya masih kurang jadi paling ya walaupun kita sudah mukus sampai sekenceng-kencengnya jadi gak mantul jadi kurang keras ya masih bisa balik lagi bulannya tergantung musuhnya sih guys kalau musuhnya seperti saya ya ya kalah paling oke guys dan untuk yang terakhir ya seperti biasa ramnya framnya disini menggunakan apa ya disini ya sendiri disini dia sudah isometrik ya dan tarikannya biasanya dia 4 4 ini 4 4 simpul 1 2 3 4 disini 1 oh dia belum gunakan 2 simpul guys jadi senaran tapi senaran untuk senaran kalian bisa pilih sendiri ya mau 4 simpul atau 2 simpul biasanya kalau 4 simpul kenceng-kenceng gampang putus mending yang 2 simpul aja jadi gak awet ya dan senarnya tuh gak usah yang BG66 yang mahal yang biasa aja gak usah yang mahal-mahal dan mungkin cukup sekian ya guys review dari saya jika masih ada yang kurang jelas masih ada yang kurang apa jika kalian tahu dari kekurangan saya silahkan kalian komen di bawah ya di kolom komentar jangan lupa like dan subscribe ya guys thank you assalamualaikum bye bye